Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Safira Alviolita Marsalina Dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Menteri Sosial Tririk Semaharani Mengatakan akan menyiapkan aturan khusus Untuk mempermudah penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos Di sejumlah wilayah terluar Terpencil dan tertinggal Dalam pertemuan itu, Mensos mendapatkan Gambaran yang lebih lengkap seputar Kendala yang dihadapi para petugas Mendamping kegiatan Berbicara tentang berbagai kendala Di lapangan yang dihadapi ketika Menyalurkan bantuan sosial pemerintah Beberapa pendamping PKH Mengaku kurat mereka harus menumpang Perahu kecil, menyusuri sungai, atau Menyeberangi laut. Dana yang dikeluarkan Untuk keperluan itu berkisar Antara Rp200.000 hingga Rp600.000 Menanggapi keluhan para PKH Seputar kendala penyaluran Bansos Risma untuk sementara menyimpulkan Bahwa kondisi alam dan kesulitan Transportasi membuat masyarakat Kawasan 3T yang berhak menerima Malah terlambat menerima Bansos Hal ini disampaikan saat melakukan Pertemuan dengan pemerintah daerah Bang Himbara dan pendampingan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Untunai di Riau pada Selasa 31 Agustus 2021 Cukup sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Safira Alviolita Marcelina Mohon pamit undur diri